oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat manan sekalian ketemu lagi dengan saya Kang Ujang dan Mbak Usna salam memanah oke nah ini lanjutan dari video sebelumnya ya jadi setelah kita pasang aero wrap gitu atau stiker aero itu ini ini sedikit tricky jadi saya pengalaman punya aero itu apalagi aero-aero yang jenisnya seperti kayu spruce gitu ya itu kan kalau masih baru itu kan kelihatan bersih gitu ya putih gitu nah tapi ini kalau misalkan kita Kak buat mana gitu apalagi misal kena tanah gitu ya apalagi tanahnya basah gitu ya itu gampang sekali kotor gitu ya jadi kena kotoran itu mudah sekali kotor warnanya jadi jelek jadi jelek yang kedua kotoran itu susah-susah dihilangkan alias nempel nempel di kayu susah dibersihkan dan kalau misalnya kita cuci sama air airnya ngeresep airnya ngeresep ke safnya akhirnya safnya jadi berat nah jadi dari pengalaman itu itu saya sempat berpikir bagaimana caranya agar apa namanya safnya tidak mudah kotor yang kedua air itu tidak musah tidak mudah ngeresep kedalam saf yang ketiga kotoran itu mudah dibersihkan gitu ya sempat ada teman-teman yang misalkan dikasih apa pernis atau diplamir dan lain sebagainya ada yang pakai wood stand dan lain sebagainya di apa namanya safnya cuma itu kan treatmentnya butuh-butuh waktu yang lumayan effortnya gitu ya nah kemudian saya dapat apa namanya tips ini dari awalnya dari ini Kang Yeni Yeni Archeri ya dari Malang itu saya lihat kok heronya bagus gitu bisa mengkilap ada lapisannya gitu mengkilap terus waterproof gitu ya jadi kena kotoran mudah dibersihkan dan air tidak mudah meresap itu saya cari ini dikasih apa itu safnya ternyata rahasianya sederhana jadi safnya ini cuma dibalut sama ini lem g jadi sederhana sekali jadi safnya ini dibelonyoi ya digerujuk atau dibalut sama lem g nah jadinya ini yang sebelum-sebelum dibasuh lem g ya nah ini ini contohnya yang tiga ini yang sudah dikasih lem g jadi warnanya jadi agak sedikit kekuningan dan mengkilap nah ini sudah saya tes kemarin di lapangan kena lumpur gitu ya terus saya bersihkan sama air jadi bersih lagi jadi tidak mudah nempel kotoran mudah dibersihkan dan air tidak mudah meresap ke dalam saf jadi untuk lebih biar air lebih awet dan lebih stabil ya lebih lebih mudah dibersihkan itu tadi dan air tidak mudah meresap oke langsung saja kita praktekkan tapi gimana caranya agar kita mudah menuangkan atau membubuhkan lem g ke saf ini gitu kan karena lem g kan gampang kering ya karena nanti kalau nggak nggak rata bisa temblok temblok ya gimana supaya rata dan motif juga dari kang semut kecil jadi caranya sederhana cukup sediakan plastik resek nah gitu aja gimana apa hubungannya sama plastik resek nah gini caranya jadi nanti kita pakai plastik resek ini hati-hati ya karena lem g ini gampang apa kering jadi kita siapkan plastik resek jadi kita siapkan plastik resek nanti lem g nya kita tuangkan di kresek ini kita tuangkan di kresek sini lem g nya ini betul kalau kita langsung teteskan nanti nggak rata temblok temblok ya tapi kalau dituangkan di sini kita tuangkan aja ini saya teteskan jadi jangan banyak-banyak sedikit-sedikit dulu oke kalau sudah ini nah saf nya oles-oleskan di kreseknya nah di gini ya oke kelihatan nggak oke kalau sudah tambahin lagi jadi jangan sampai kering kalau kering nanti jangan sampai terlalu kering nah gitu terus kita ratakan lagi bagian selanjutnya nah semacam ini oke oke mudah ya kalau gini insyaallah aman jadi nggak nggak kena tangan terus mudah juga me apa namanya meratakannya itu lebih mudah lebih mudah meratakannya ke seluruh saf nah ini ya oke oke nah karena lem g ini kan cepet sekali kering ya jadi kalau kita nggak nggak apa namanya nggak cepet-cepet nanti dia udah keburu kering dan keburu klet nah kalau dengan lebih mudah untuk rata gitu ya dan hasilnya bisa cepetnya cepetnya bentar aja udah rata kalau udah rata ya tujuan akhirnya itu tadi agar apa namanya hero kita lebih waterproof tahan terhadap air terus lebih mudah dibersihkan dan dengan waterproof itu harapannya apa airnya tidak mudah terserap ke dalam safnya kayunya jadi bobot eronya tidak mudah berubah jadi kalau bobot eronya jadi berat gara-gara airnya terserap ke dalam itu nantikan berat eronya jadi berat akhirnya akhirnya ya jadi berubah kalau kita memanah itu ya rambahan pertama beratnya masih misal 24 gram begitu mancap kena air airnya nyerap beratnya berubah menjadi 36 gram atau 37 gram gitu ya nah itu akhirnya kan jadi pengaruh di apa namanya beratnya jadi berat itu nanti akhirnya pelaju eronya juga akan berubah ini kalau ada sedikit yang nempel-nempel ya ini sudah rata ya ada bekas lem yang nempel-nempel bisa dibersihkan atau kalau pengen lebih halus lagi bisa diamplas amplas yang paling halus amplas yang seribu ya itu nanti bisa diamplas sehingga bisa lebih halus oke ini sudah langsung kering saya pegang juga langsung kering jadi begitu terus yang kedua hati-hati kalau waktu mba luri apa namanya film G itu jangan deket-deket dengan deket dengan mata ya jangan deket-deket dengan mata karena uapnya uapnya itu bisa agak perih di mata jadi agak jauh aja jadi nah biar enggak biar lebih aman ya jangan jangan deket-deket dengan jangan gini-deket gini agak jauh aja gini ya karena di mata ini asap kan ada asapnya itu itu agak pedih di mata oke ini sudah selesai jadi sekarang hero kita sudah waterproof sudah mudah sudah mengkilap ini ya sudah gak mudah kena kotoran kalau seperti ini insya Allah lebih mudah kalau kena kotoran misal ada lumpur nempel kemarin misalnya kena tanah gitu ya tinggal bersihkan aja sama air nanti langsung lepas ini kotorannya oke kalau tonkin ya kita sudah nggak usah ini lagi ini tonkinnya sudah mulus mengkilat gini ya sudah ada treatmentnya semacam apa namanya furnishnya ya jadi sudah nggak perlu kita balut lagi oke ini bisa dipraktekan untuk saf-saf kayu ramin seprus atau yang lain ya pinus dan lain sebagainya bisa kita praktekan pakai lemge oke semikian dari saya semoga bermanfaat ya tidak bermaksud menggurui atau saya juga bukan ero maker ini sekedar tips dan trik agar ero kita bisa lebih awet bisa lebih tidak mudah kotor dan mudah dipersihkan bisa waterproof gitu ya mungkin banyak lagi cara yang lain selain yang pakai LMG bisa dieksplore lagi teman-teman semua oke ini hanya salah satu cara saja oke sekian dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wabarakatuh terima kasih